Intro Sahabat Puja Sumatra Di video kali ini kita akan menelusuri sejarah perang di Timur Timur yang dikenal dengan nama Operasi Seroja Lalu, apa peran Herkules saat perang ini? Apakah dia seorang prajurit, dokter, atau mungkin sebagai mata-mata dari pihak Timur Timur? Sebelumnya, bantu subscribe channel ini agar kami dapat terus menghadirkan sejarah dan informasi menarik lainnya Invasi Indonesia ke Timur Timur lebih dikenal sebagai Operasi Seroja atau Perang Timur Timur dimulai pada tanggal 7 Desember 1975 ketika militer Indonesia masuk ke Timur Timur dengan dalih anti-kolonialisme dan anti-komunisme untuk menggulingkan rezim Fretilin yang muncul pada tahun 1974 Penggulingan pemerintah yang dipimpin secara singkat oleh Fretilin memicu pendudukan kekerasan selama seperempat abad di mana sekitar 100 ribu sampai 180 ribu tentara dan warga sipil diperkirakan telah terbunuh atau mati kelaparan Operasi ini dilancarkan sebagai respons atas tindakan Partai Fretilin yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timur Timur secara sepihak pada 28 November 1975 Seroja disebut sebagai Operasi Militer Terbesar yang pernah dilakukan Indonesia dengan melibatkan semua unsur angkatan bersenjata mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara meletusnya Revolusi Anjelir di Portugal Sejak abad ke-16, wilayah Timur Leste saat ini menjadi daerah koloni Portugis yang disebut dengan Timur Portugis Sedangkan bagian Barat Pulau Timur dikuasai oleh Belanda dan disebut sebagai Timur Barat atau Timur Belanda Ketika Indonesia, termasuk Timur Barat, merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang Timur-Timur tetap menjadi koloni Portugis Keadaan baru berubah pada 25 April 1974 saat kudeta militer yang dikenal dengan sebutan Revolusi Anjelir terjadi di Portugal Peristiwa itu turut mempengaruhi nasib Timur-Timur Pasalnya, Presiden Spinola, yang baru saja berkuasa di Portugal melakukan dekolonialisasi bagi daerah-daerah jajahannya Hal ini menyebabkan Timur-Timur mengalami kekosongan kekuasaan dan memicu lahirnya partai politik Perseteruan partai politik Timur-Timur semakin tidak menentu saat tiga dari partai yang terbentuk yakni partai Apodeti, partai Fretilin, dan Uni Demokrat Timur saling berselisih karena perbedaan prinsip terkait masa depan Timur-Timur Ketiga partai tersebut memiliki misi yang berbeda di mana Fretilin sangat pro-kemerdekaan Apodeti menginginkan integrasi dengan Indonesia sedangkan UDT lebih moderat Situasi semakin memanas, usai muncul isu bahwa sayap radikal Fretilin akan mengubah Timur-Timur menjadi negara komunis Menanggapi kudeta oleh UDT pada 11 Agustus 1975 Fretilin segera membentuk sayap bersenjata yang disebut Valintil Fretilin akhirnya muncul sebagai pemenang setelah tiga minggu terlibat perang saudara dengan UDT Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Menurut laporan resmi dari PBB selama berkuasa terjadi kevakuman pemerintahan di Timur-Timur antara September hingga November 1975 Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60 ribu penduduk sipil Sebagian besar korbannya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia Menyusul kemenangannya Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan kemerdekaan Timur-Timur pada 28 November 1975 Fretilin juga meresmikan kabinet beranggotakan 18 orang sekaligus menempatkan pendirinya Xavier Do Amaral sebagai presiden dan Nicolao Dos Reis Lobato sebagai wakil presiden dan perdana menteri Deklarasi Balibo Deklarasi Fretilin tidak mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Timur-Timur maupun dunia internasional Partai-partai Timur-Timur yang terdiri atas UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalhista kemudian menyampaikan proklamasi tandingan di Balibo pada 30 November 1975 Pernyataan yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balibo ini menyatakan keinginan Timur-Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia Deklarasi Balibo ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Australia yang khawatir akan keberadaan Fretilin yang didominasi oleh komunis Kekhawatiran yang sama juga dialami oleh Indonesia sehingga Kepala Opsus dan penasihat dekat Presiden Soeharto Mayor Jenderal Ali Murtopo dan anak didiknya Brigadir Jenderal Beni Murdani mengarah ke operasi militer untuk menganeksasi Timur-Timur Karena itu, pemerintah RI melaksanakan operasi Seroja pada 7 Desember 1975 Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia datang ke Timur-Timur dengan melakukan pendaratan di pantai utara Dili Tiga hari kemudian, kota terbesar kedua Timur-Timur, Baucau juga berhasil direbut oleh militer Indonesia Indonesia mendatangkan bantuan berupa rudal kapal dari berbagai negara kapal selam dari Jerman, dan pesawat perang dari Amerika Serikat Berbekal tambahan pasukan dan peralatan canggih tersebut sepanjang tahun 1977 tentara Indonesia melakukan operasi besar-besaran untuk menghancurkan sisa-sisa Fertilin Nah, bagaimana dengan sosok Hercules? Hercules ikut berperan besar pada saat operasi komando pasukan khusus di Timur-Timur Hercules dipercaya menjaga gudang senjata Dari situ kelihatan bagaimana peran pria bernama asli Rosario Marshall ini pada perjuangan pro-integrasi Kesetiaan Hercules itu bahkan membuat Hercules dipercaya sebagai pembantu kepala seksi logistik Kopassus, Mayor Ginting Suatu ketika, Mayor Ginting meninggal karena sakit dan satu-satunya orang yang ada di situ adalah Hercules Terpaksa dia yang pegang gudang senjata itu Posisi sebagai pemegang kunci gudang senjata adalah hal yang krusial Tugas itu semestinya dipegang Kopassus Kalau dipercayakan kepada orang sipil apalagi warga Timur-Timur bisa saja pengkhianatan terjadi Bukannya menjaga bisa-bisa senjata-senjata itu diselundupkan dan dipasok ke kelompok anti-integrasi Dia bertugas di bidang logistik dan dipercaya menjaga gudang senjata milik Kopassus Ternyata, pria bernama asli Rosario Marshall ini pernah mencuri granat Perbuatannya ini terungkap saat Hercules menyiapkan makanan untuk anggota Kopassus Saat disajikan makanan anggota Kopassus terheran-heran dengan lauk ikan yang banyak sekali Sehingga Hercules ditanya ini dari mana? Dia jawab Saya ambil granat buat menangkap ikan Namun Kopassus memaklumi pola Hercules Sebab Hercules dianggap mampu menjaga gudang senjata milik Kopassus hingga aman dan tidak jatuh kepada kelompok perlawanan bersenjata Dia tidak memihak lawan Merah putihnya sangat teruji Hercules bertugas dalam bidang logistik Dia menyiapkan beras, makanan hingga mengawal pengiriman logistik bersama Kopassus hingga di pos-pos garis depan Tentunya itu menanggung risiko tinggi kalau sampai dihadang Loyalitas Hercules dalam membantu Kopassus tidak diragukan lagi Dia bukan tipe warga Timur-Timur yang pura-pura membantu Kopassus untuk menjadi mata-mata Fretilin Kelompok Anti-Integrasi Lalu bagaimana ceritanya? Hercules bisa di Jakarta dan menjadi penguasa Tanah Abang Suatu ketika dalam operasi yang dilakukan Kopassus Hercules mengalami kecelakaan Tangan kanannya patah Dia pun lantas dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta Itu terjadi sekitar tahun 1988 Loyalitas tinggi terhadap Indonesia dan perannya dalam operasi Membuat pria bernama asli Rosario Marshal ini diberi medali oleh negara Dia dianugrahi bintang setia lencana Seroja Dia diusulkan dan mendapatkan penghargaan sekitar tahun 90-an Saat berada di Jakarta kisah Hercules berubah Dia kemudian menjadi preman yang sangat ditakuti di Tanah Abang Jakarta Pusat Ia memulai petualangannya ke ibu kota-ibu kota sekitar tahun 1988 Awalnya Hercules berkecimpung di Hankam Seroja Yang menampung dan memberdayakan penyandang cacat seperti dirinya Yang mendapat luka cacat dalam operasi Seroja di Timur Timur Setelah mendapatkan keterampilan cukup matang Ia mulai memasuki kawasan Tanah Abang Jejak itu diikuti teman-teman Hercules dari Timur Timur Seperti Alfredo Monteiro Pires, Logo Fallenberg, Germano, Luis, Jimmy, dan Anis Di Tanah Abang, kelompok Hercules mengelola perjudian, pelacuran, dan pedagang kaki lima Di kawasan itulah, ia dan kawan-kawannya mulai membangun basis kekuatan dan menguasainya Dari kelompok kecil hingga jumlah anak buahnya bertambah menjadi 17.000 orang tersebar di wilayah Jakarta Hingga akhirnya Hercules memutuskan untuk menjadi mu'alaf Sejak tahun 90-an, ia sudah mulai belajar untuk memahami Islam Ia sadar bahwa hidup hanya sementara di dunia Sekarang ini, Hercules memiliki kebiasaan yang berbeda setelah menjadi mu'alaf Ia menikah dengan seorang wanita dan memberi makan ratusan anak yatim serta sering puasa Hercules mengatakan, hanya dua orang yang dia patuhi, yaitu Prabowo dan Gus Miftah Jadi walaupun dia sudah tobat, jangan sekali-kali membuat dia tersinggung Nah, demikianlah serentetan sejarah perang Seroja dan peran Hercules saat itu Bila ada kurang lebihnya silahkan tambahkan di komentar Dikutip dari berbagai sumber Beliau ini yang bisa merintah cuma dua Siapa aja mau? Ya, yang bisa merintah Ya Pertama Pak Menhan Pak Prabowo Pak Prabowo Subianto Karena punya sejarah dengan saya Nomor dua Abagus Miftah Pertama